Intro Witan Sulaiman akhirnya kembali menembus kuat Lesia Gedangs Dan ketika dirinya dipercaya tapil sebagai stator Witan langsung dihadapkan pada lagu derby Gedangs Derby ini memang tidak bisa dianggap mudah Pasalnya Witan Sulaiman juga baru kembali ikut bermain di Polandia Setelah sebelumnya membela timnas Indonesia U23 dan Senior Dalam lanjutan kasta kelima Polandia atau Les Gedangs II Menantang Arka Gedinia II dalam laga bertajuk Derby Kota Gedangs Meski dua tim merupakan tim cadangan Panasnya Derby Kota Gedangs tetap terasa Pertandingan dilaksanakan di kandang Arka Yaitu Stadium of Gedinia Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman tampil sebagai stator dalam laga ini Tampil dengan nomor Pungu 14 Pemain kelahiran Palu Sulawesi Tengah itu diplot sebagai winger kiri Untuk Lesia Gedangs II Lesia Gedangs yang tampil sebagai tamu tampil lebih bertahan di awal-awal laga Mereka didominasi oleh Arka Gedinia pada 15 menit pertama laga Menurut laporan jurnalis asal Gedangs, Kiero Riba Pada 30 menit berikutnya, Lesia Gedangs lebih mengusahai bola Di bebak kedua, dua tim jual beli serangan namun belum ada yang cukup efektif untuk menghasilkan gol Pada menit 70, Arka Gedinia membuka keunggulan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti Namun, Witan Sulaiman tidak bisa menikmati pertandingan lebih lama Pasalnya, pemain asal Indonesia itu ditarik keluar di menit ke-74 Namun menariknya, justru Lesia Gedangs II harus kebebolan lagi Arka Gedinia mencetak gol lagi jelang laga berakhir Sehingga mereka memenangi laga 2-0 atas Lesia Gedangs II Meskipun Degang membantu tim meraih kemenangan Namun Witan di pertandingan ini berhasil mencetak 74 menit bermain Ini setidaknya menjadi salah satu pencapaian terbaik untuk Witan Setelah sempat menghilang dari skuad Lesia Gedangs karena membela timnas Indonesia U23 dan senior Namun, sesuatu yang sangat disayangkan adalah Witan belum dipanggil ke tim utama Lesia Gedangs Padahal penampilannya bisa dibilang sudah cukup menjanjikan untuk masuk di line-up Thomas Kasmarek